Allah suka dengan orang yang tidak menggantungkan harapnya, kebutuhannya, keperluannya, kecuali kepada Allah s.w.t. Dari puasa itu, Memutus hubungan diri dengan selain Allah. Itu sirnya puasa. Kenapa kita terus puasa? Padahal tidak ada yang ngawasi. Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah, sampai merasakan Allah itu, darajat ihsan, itu puasa. Maka secara ilmu fiqih, berbuka dengan kurma dan air, hukumnya apa? Mustahab atau sunnah. Tapi secara ilmu hakikat, itu hampir wajib. Allah menjanjikan semua orang yang beramal, Satu amalan, Dilipat gandakan 10 sampai 700, Illa sa'imin wa sa'imun, Semua amalan sampai 700, Kecuali puasa, puasa unlimit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti hadis, Hadis Qudsi. As-sa'umuli wa ana ajizibih. Sa'um itu milikku. Wa ana ajizibih. Akulah yang langsung membalasnya. Ini firman, firman Allah. Maka sa'um itu perbuatan. Perbuatan ngapain? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, Puasa. Tapi puasa dalam bahasa Melayu lama, Bukan bahasa Melayu, Itu bahasa sanskerta. Bahasa sanskerta yang bermakna Mendekat kepada yang Maha Esa. Upa, Puasa. Mendekat dari puasa. Maka orang-orang dahulu, Sebelum Islam masuk, Mereka berarti Esa berarti satu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, Ulama-ulama kita cari padanan kata Yang mudah dipahami oleh bangsa kita, Sehingga Mereka tidak merasa asing dengan agama ini. Dicarilah kalimat yang hampir sama dengan soul, Tapi definisinya dibedakan. Karena puasa dalam bahasa sanskerta juga banyak macamnya. Ada puasa dari pagi sampai pagi lagi. Ada puasa ngomong, Ada puasa mutih. Masih ada yang bertahan sekarang, Puasa mutih. Di kalangan umat Islam, Itu juga ada puasa riadah. Puasa riadah itu puasa latihan. Ada puasa tidak makan yang bernyawa. Itu bukan dari Hindu. Itu ada dalam tradisi ulama' salafus soleh. Dan bukan ajaran Hindu. Tanya saja sama orang Hindu. Pasti beda cara puasanya. Beda tidak? Pasti beda cara puasanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadisnya sahih. Jadi hadis kutsi tidak semuanya sahih. Ada yang palsu. Ada yang hasan. Ada yang daif. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata Allah? Puasa itu milikku dan aku yang langsung membalasnya. Maka orang yang berpuasa itu adalah asetnya Allah. Orang yang puasa itu asetnya Allah. Oleh karenanya, Ulama' ulama' terdahulu jika ada hajat, Mereka puasa dulu. Kenapa berpuasa? Bukan puasa itu yang membuat Amalan kita, doa kita diterima. Hajat ditunai. Bukan. Orang berpuasa, Dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Rasa tidak bergantung. Tidak bergantung kepada nasi, Kepada makanan, Kepada air. Lalu kolbunya hanya Bertawajuh kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Rasa inilah yang membuat Hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Bukan puasanya. Bukan puasanya. Nah ini perbedaan belajar tasawuf Dengan belajar ilmu hikmah yang rendah. Tasawuf itu hikmah ulyah. Ada hikmah suflah. Hikmah suflah Diajarkan, Kamu kalau ada hajat puasa. Gitu. Kalau mau naik pangkat puasa. Mau jadi orang sakti puasa daud. Emang begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Tasawuf, Ilmu ma'rifatullah Berpuasa Bukan untuk Hal-hal seperti itu. Puasa Untuk Menumbuhkan kesadaran Hubungan terdekat Hamba dengan Allah Dan memutus hubungan dia Dengan selain Allah SWT. Kita boleh enggak Ketemu orang sekian hari. Tapi Kita mesti makan kan setiap hari? Nah sekarang Makanan itu diputus. Minumnya diputus. Maksudnya apa? Sir dari puasa itu Qatul ala'iq Memutus hubungan diri Dengan selain Allah. Itu sirnya puasa. Jadi kalau Orang berpuasa Masih nyangkut hatinya Dengan makhluk Dia baru puasa zahir Belum puasa Waktin Ya Lalu ada yang bertanya Kata beliau Apa spesialnya puasa Sehingga Allah mengatakan Puasa milikku Ada enggak kalimat Salat itu milikku Ada enggak? Ketemu enggak? Tak ada Ada enggak? Innamas sadaqatulil fukara Sedekah bagi orang fakir Tapi di saat Orang-orang berpuasa Maka orang puasa itu Itu jadi asetnya Allah Kok bisa? Allah suka dengan orang Yang tidak Menggantungkan harapnya Kebutuhannya Keperluannya Kecuali kepada Allah SWT Pernah mendengar Imam At-Tustari Imam Abu Sahal Abu Naqsar At-Tustari Imam ini Kalau Ramadan Hanya sekali makan Selebihnya Hanya minum air Sampai Selesai Ramadan Percaya enggak? Saya ketemu Memang orang begitu Lebih dari sebulan Setahun Ada yang puasa Setahun Jadi dia cuma makan Awal tahun Akhir tahun Selebihnya cuma minum air Minum air Minum air Ternyata masih ada Orang begitu Mau dihidupkan Puasa begitu Kan enggak sanggup kan? Ini ulama salaf Imam At-Tustari Imam Salaf Kita tidak sanggup Mengikuti tasawuf Alam mereka Tapi kalau ada yang hari ini Mau menghidupkan Monggo Tapi itu bukan Torikot saya Torikot kita Sudah diruksuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hujan Bukannya Coba perhatikan di sini Semua amal itu betul Untuk Allah Tapi untuk Allah Amalan apapun Selain puasa Itu mesti diikrarkan Oleh orang yang Beramal Kalau kita mau sholat Kita baca niat Salli Fardal Maghribi Salah Saruk Atin Lillahi Kita yang ngomong Benar gak? Di dalam doa Iftidah Kita mengatakan Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamati Lairabbil alamin Adakah situ Sawmi Inna salati Salatku Wanusuki Ibadahku Di situ Haji Umroh Maksudnya Terus Wamahyaya Hidupku Wamati Matiku Lillah Ada puasa di situ Zakat Lilfuqara Sumlillah Maka Kalimat tadi Orang yang berpuasa Persaksian dia Langsung Allah Yang ngambil Jadi orang yang Ingin fana Fishyuhud Ingin fana Dalam musyahadah Kepada Allah Tariqahnya puasa Gitu Allah nanti Yang akan Mensyahadatkan dia Tapi kalau sholat Kita yang syahadat Kalau haji Kita yang syahadat Kita yang menyaksikan Tapi jika Ingin Fana kita Betul-betul fana Maka syahadat kita Dialah yang bersyahadat Tapi Allah menjadikan Lisan kita Sebagai zahirnya Itu syahadat yang Tinggi Syahadat Syahadat Al-Uliya Itulah yang disebut Syahidallah Wa annahu La ilaha illahu Itu dia Nanti pakai Waunya ada Malaikat Ada waunya Ulul ilm Faham tak Tidak Nanti faham Sendiri Insya Insya Allah Faham tak Faham tak Jadi apa makna Kok sholat Tidak ada Sholatuli Sholat itu Milikku Yang ada Akim Sholatali Zikri Terlalu Didikan sholat Untuk Mengingatku Tapi kalau puasa Spesial Assawmuli Sawm itu Milikku Maka orang yang berpuasa Dia sangat dekat Kepadaku Ya Fahyukalu Lahu Maknayan Karena ada Dua makna Dalam Lafaz Hadis Kudsi Tadi Ada keistimewaan Pada sawm Yang berbeda Dengan seluruh Ibadat Yang muftaradat Ya Kenapa Semua Ibadah Semua Ibadah Itu Harakat Jawari Semua Amal Yang kita Amalkan Hari-hari Zikir Pagi Sore Solat Solat Duhah Solat Zuhur Semua Solat Apalagi Haji Umrah Semuanya Amal Anggota Kalau sedekah Amal Harta Semuanya Zahir Karena Dia Zahir Dapat Dilihat Dan Diakses Oleh Makhluk Kita Tadi Dilihat Makhluk Betul Orang Haji Dilihat Makhluk Sedekah Dilihat Makhluk Betul Apalagi Zikir Pagi Sore Bisa Kedengaran Makhluk Semua Baca Quran Kedengaran Makhluk Mingga Kedengaran Terlihat Kita Baca Atau Mulut Kita Gerak Orang Puasa Siapa Yang Bisa Lihat Jam Sembilan Semua orang Tidak ada yang makan Tidak ada yang minum Misalnya Kan bisa saja Dia ngaku Dia puasa Padahal Tidak puasa Coba Rasakan Ingat-ingat Di rumah Kalau kita puasa Tidak ada orang Tidak ada Tidak ada siapa-siapa Tidak ada yang berani Nyeduh teh Kenapa Tidak ada yang berani Buat kopi Why Kenapa Padahal tidak ada CCTV Tidak ada yang akan Mengkoreksi kita Tidak ada Sama sekali Lalu kenapa kita terus puasa Padahal tidak ada yang ngawasi Inilah sir puasa Bahwa Jalan pintas Untuk usul Kepada Allah Sampai merasakan Allah itu Darwajat ihsan Itu puasa Maka orang yang banyak Sholat kurang puasa Sholatnya kurang khusyuk Coba ya cek Atau puasa hari ini Tadi misalnya Eh kemarin Hari Senin Atau hari Kemis Kalau puasa Coba jalan keluar Naik motor Atau naik mobil Terus melihat Orang buka aurat Berani gak Terus memandangnya Padahal Tidak ada yang melihat Eh kamu ketahuan loh ya Matanya jalanan Tidak ada Mata kita tiba-tiba Ditarik Jangan lihat Kita gak mau lihat Itu sir puasa Ini yang disebut Murakabah Apa sebutannya? Murakabah Jadi kalau mau cepat Merasakan Kehadiran Qolbu Diperhatikan Allah Lazimu Assawm Banyak-banyak Berpuasa Ini sir rahasia Orang berpuasa Yang gak ada Pada orang sholat Gak ada Pada haji Tidak ada Pada umrah Tidak ada Pada sholat malam Tidak ada Ini hanya milik Ahlus sholat Orang-orang yang berpuasa Tapi coba antum Rasakan Malam tadi Atau malam ini Saya tidak berniat Besok pagi Hari Senin Misal Jam 7 Perutnya lapar gak? Bunyi-bunyi gak perutnya? Terus sarapan Nanti jam 12 Bunyi lagi gak? Ya lapar lagi? Coba kalau kita puasa Kita katakan Aku niat puasa Esau hari Karena Allah Besok pagi Jam 7 Lapar gak? Jam 12 Lapar gak? Enggak Jam 4 Lapar? Enggak Enggak bakal lapar Bayangkan Niat itu Di kolbu Tapi efeknya Bisa Tunduk Seluruh tubuh Seluruh Anggota tubuh Kita tunduk Dengan kata-kata Yang ada di niat Maka orang yang Kuat puasa Dia mampu Menakhlukkan dirinya Kalau dia mampu Takhlukkan dirinya Baru dia mampu Diizinkan Allah Menakhlukkan alam Baru alam Berkhidmat kepada dia Makan kalimat Yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Men'aruf Allah Siapa yang kenal Allah Siapa yang kenal Allah Maka selain Allah Takut kepadanya Takluk kepadanya Jadi Imam Ahmad Itu dulu Pernah disiksa Di penjara Dipaksa untuk Mengatakan sesuatu Yang bertentangan Dengan Dengan Akhidah Al-Sunnah Dipaksa oleh Al-Gojo Ditelanjangi Sarumnya Dilepas Ini tanda Kalau orang dulu Gak pakai gamis panjang Kayak kita hari ini Mereka pakai sarum Sarumnya Dilepas Sehingga Imam Ahmad Auratnya terbuka Imam Ahmad Pasti pakai celana dalam Cuma Mazhab Imam Ahmad Paha dan lutut Bagian dari aurat Imam Ahmad Cuma ngomong gini Ke sarumnya Ya izari Ittaqillah Wahai sarumku Takutlah kepada Allah Langsung sarumnya naik Itu setiap kali Al-Gojo mau narik Al-Gojo yang jatuh Atau Al-Gojo yang ketarik Makasih Al-Gojo Ada yang tobat Sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbah Ya Jadi apa Kekhususan Dari puasa Pertama Puasa itu Amal Yang tidak Dilihat oleh Makhluk Nah ini yang perlu Untuk pakai Ya tahayya Lil khalq Ayan zuru ilaihi Illas sawum Ya Semua orang Dapat melihat Amalan Apa saja Kecuali Puasa Ya Kita Masuk kantor Sebelum masuk kantor Kita minum makan dulu Pas masuk kantor Kita gak makan Bisa gak ngaku Saya puasa Boleh aja kan Orang percaya gak Orang percaya aja Ya Tinggal lama-lama sedikit Capek nih Fa innahu ibadatun Bi ghairi harakatil jawari Ada puasa Tapi ini bukan Amalan anggota tubuh Yang zahir Maka ada meaning Disitu Amalan itu Tidak hanya Berbuat Ada amalan Tanpa berbuat Apa saja Itu puasa Coba di pikir Selama ini Puasa itu Amalan Dengan Bergerak Atau amalan Tanpa Mengelakukan Apapun Sebenarnya Amal Tanpa gerak Apapun Kalau sholat Ada takbirnya Tangan naik Ada ruku Ada sujudnya Kalau haji Ada tawafnya Ada syainya Kalau puasa Ada apa Bunyi perut Tidak ada Tidak ada Maka Asum ibadatun Bidunil jawari Itu puasa Tanpa anggota Oh kan kita Mengosongkan perut Justru itu Bukan amal Karena Amalnya perut itu Kalau dia Mencerna makanan Betul gak Jadi perut itu Beramal Dengan cara Mencerna Makanan Sekarang Perut antum Diistirahatkan Dari makan Berarti dia Beramal gak Baru sadar Hari ini Puasa itu Amalan Tanpa Beramal Amalan Tanpa Beramal Sah Betul Baru Baru Ternyata Itu Perkataan Para imam Terdahulu Fasawm Fa'innasawma Amalun Bighairi Atau Biduni Jawari Puasa itu Amalan Tanpa Gerakan Zahir Maka yang Bergerak Siapa Sebenarnya Niat Niat Dimana Niat Dimana Filqal Ini yang Saya suka Dari puasa Jadi puasa Itu Menghantarkan Orang Awam Sampai Kepada Kesadaran Batin Kesadaran Bertuhan Tanpa Dia sadari Ya Oleh Karenanya Salah Salah Satu Simbol Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Berpuasa Minimal Satu Bulan Minimal Mau lanjut Puasa Daud Sedina Usman Sedatuna Aisyah Puasa Dahr Tiap Hari Puasa Kecuali Hari Haram Imam Nawawi Hampir Setiap Hari Disebut Puasa Tapi Dia Tidak Disebut Puasa Hanya Dia Tau Dia Makan Minum Sebelum Terbit Fajar Lalu Hanya Makan Minum Lagi Esoknya Terbit Fajar Sebelum Terbit Fajar Begitulah Terus Jadi Maghrib Pun Dia Makan Paling Paling Dia Cuma Minum Imam Nawawi Maka Imam 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 Nawawi Punya Kitab Hari Ini Diamalkan Dan Dibaca Oleh Hampir Semua Umat Islam Pernah Dengar Arba'in Nawawi Itu Sebab Dia Punya Sir Puasa Padahal Kitab Beliau Ini Jukan Pertama Yang Pertama Bukan Beliau Nulis Arba'in Oke Itulah Alasannya Kenapa Hadisnya Menyebutkan Berpuasalah Karena Puasa Itu Milikku Asetku Ada Penjelasan Lain Disitu Ini Penjelasannya Menarik Sekali Ini Yang Kemudian Dinukil Ulang Oleh Imam Wazali Dalam Ihya Al Ma'nal Akhar Makna Lain Dari Puasa Kalimat Li Milikku Kalimat Di mana Tadi Puasa Milikku Kalimat Li Yang berarti Milikku Ini Disebut Al Lam Samadiyyah Lam Apa Allah Assamad Apa Arti Assamad Assamad Itu Bahasa Arab Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Ada Ruang Di Dalamnya Sehingga Tidak Perlu Di Isi Sesuatu Yang Tidak Punya Ruang Kosong Di Dalamnya Sehingga Tidak Perlu Ditambal Di Isi Itu Disebut Samad Maka Allah Samad Secara Harfiah Sesuatu Yang Sudah Sempurna Tidak Memerlukan Selain Dirinya Samad Samad Itu Sifat Daripada Allah Samad Yaitu Sifat Allah Tidak Memerlukan Selainnya Coba Tidak Makan Tidak Minum Dari Jam Berapa Jam Lima Lebih Kurang Sampai Jam Enam Minimal Tiga belas Jam Ini Di negara Yang Tropis Katulistiwa Kita Puasanya Tiga belas Jam Subtropis Tiga belas Naik lagi Ujung Subtropis Sebelum Ke Darah Kutub Itu 16 Sampai 18 Jam Ada yang 20 Jam Saya Pernah Puasa 18 Jam Pernah Juga 20 Jam Pernah Ngalamin Apa yang Terjadi Di saat Itu Seorang Manusia Yang Dia Punya Rongga Di Perutnya Tapi Dihukumi Tidak Punya Rongga Manusia Yang Punya Perut Tapi Dia Dihukumi Tidak Punya Perut Maksudnya Apa itu Manusia Yang Secara Normal Dia Makan Lalu Dia Tidak Makan Dia Tidak Memerlukan Nasi Dan Air Untuk Hidup Itu Maksudnya Jadi Itu Berlatih Ini Yang Disebut Mati Sebelum Mati Orang Mati Makan Enggak Tapi Ini Belum Cukup Justru As-Samadiyah Ini Diturunkan Kepada Malekat Jadi Sifat Samadiyah Allah Pantulkan Tajalikan Sifat Ini Kepada Malekat Maka Malekat Makan Enggak Makan Malekat Minum Malekat Tidur Nah Maka Ada Satu Hal Yang Saya Gak Bingung Nama Orang Puasa Dalam Rumusan Orang-orang Ahli Food Combining Atau Dulu disebut Ahlul Ghaza Ahlul Kud Pakar Makanan Di kitab-kitab Banyak Makan Banyak Minum Banyak Tidur Jadi Orang Banyak Makan Dan Minum Menyebabkan Banyak Tidur Jadi Mau Antum Minum Kopi Lima Gelas Sehari Itu Kan Banyak Pasti Tidur Katanya Kopi Bikin Orang Enggantuk Pasti Ngantuk Pasti Ngantuk Karena Kebanyakan Air Terus Kok Bisa Begini Ternyata Ada Kesalahan Pola Bersahur Dan Pola Iftar Pola Berbuka Orang Berbuka Dia Tidak Melakukan Manhaj Nabi Muhammad Nabi Muhammad Kalau Berbuka Pakai Apa? Enggak Pakai Gorengan Nabi Muhammad Pakai Kurma Kalau Tidak Pakai Apa? Air Putih Nabi Enggak Bilang Buah Yang Lain Padahal Ada Buah Yang Lain Coba Tanya Sekarang Pakar Pakar Kedokteran Pakar Biologi Pakar Pakar Food Combining Mereka Bisa Menjawab Dan Menjelaskan Sir Kenabian Yang Tidak Pernah Ada Nabi Satupun Menjelaskan Ini Kecuali Nabi Muhammad S.A.W. Maka Secara Ilmu Fiqih Berbuka Dengan Kurma Dan Air Hukum Nya Apa? Mustahab Atau Sunnah Tapi Secara Ilmu Hakikat Itu Hampir Wajib Kalau Sayang Ke Badan Kalau Sayang Ke Dan Nanti Akan Membuat Orang Tubuhnya Stabil Kenapa? Dalam Waktu Sekian Lama Kita Tidak Konsumsi Apapun Kita Memerlukan Sesuatu Yang Manis Dan Manisnya Normal Itu Ada Pada Kimiawinya Nabati Itu Ada Pada Kurma Di Zaman Dulu Tidak Ada Kurma Di Indonesia Tidak Ada Kurma Di Nusantara Di Malaysia Di Singapura Di Burna Enggak Ada Maka Coba Cari Padanan Buah Yang Tidak Terlalu Asam Tapi Dia Manis Bukan Pisang Pisang Itu Asam Jadi Antum Yang Asam Lambung Jangan Langsung Berbuka Dengan Pisang Kecuali Pisang Direbus Apa Coba Cari Makanan Manggis Asam Pepaya Pepaya Apalagi yang sejuk Di perut Semangka Apalagi Tapi Nakabi Nggak bilang Semangka Terlalu keras Semangka itu Duren Ya salam Ya salam Ya salam Wajar Kalau lagi Taraweh Nguap Ya Dan Sendawahnya Menggaguh Semasjid Kenapa Karena Makan Kolak Kolak Duren Saya Agak Heran Ternyata Di kitab Kitab Lama Sampai Ke masa Imam Ghazali Itu disebutkan Ada pola Yang berubah Dari orang Islam Selama Berpuasa Yaitu Membuat Makanan Yang Nggak Pernah Ada Di Luar Bulan Puasa Mungkin Secara Budaya Budaya Kuliner Itu Prestasi Tapi Dalam Budaya Ilmu Kerohanian Itu Kemunduran Nah Gimana Biar Dia Nggak Mundur Buat Tapi Jangan Berlebihan Tapi Mana Ada Di kampung Saya Di Payekumbu Itu Pasar Ngelebar Kemana Mana Jadi Pasar Bukan Pasar Lagi Sepanjang Jalan Raya Itu Menjadi Pusat Kuliner Dari Awal Masuk Kota Sampai Pusat Kota Masuk Kota Sampai Ke Ujung Kota Itu Lagi Semuanya Kuliner Sampai Ujung Yang Saya Nggak Pernah Lihat Di Bulan Ini Ada Bulan Besar Itu Sudah Ditulis Memang Ghazali Di Kitab Musyam Bap Puasa Di Iha Ulamuddin Maka Beliau Mengatakan Wajar Puasa Kebanyakan Orang Islam Gagal Coba Umi Biasanya Buat Apa Kalau Bulan Pasar Kolak Kolak Duren Apa Yang Sejuk Sejuk Boleh Olahan Tapi Sejuk Sejuk Ini Saya Bukan Berbicara Sebagai Pakar Food Combining Tapi Sebagai Orang Yang Mengamalkan Amalan Kholwat Selama Ramadan Salah Satu Kaedah Kholwat Suluk Itikaf Adalah Taklilu Ta'am Wasyara Menyedikitkan Makan Dan Minum Dan Tidak Memakan Yang Kalau Kami Lagi Kholwat Tapi Tidak Makan Yang Bernyawa Jadi Yang Makan Cuma Sejuk Sejuk Ada Yang Berat Di Atas Seharusnya Mau Cepat Turun Tidak Mau Cepat Turun Ini Doami Coba Sepuluh Hari Nanti Kan Ikut Suluk Sepuluh Hari Hanya Berbuka Dengan Kurma Tidak Makan Nasi Kalau Mau Habis Kurma Baru Buah Buah Yang Lain Pisang Kolak Silahkan Tapi Jangan Makan Nasi Kalau Mau Makan Lauk Dimakan Cobain Nanti Jangan Makan Nasi Nasi Lemak Lemak Kita Dari Nasi Dan Saya Melakukan Itu Bertahun Tahun Kalau Lagi Kholwat Itu Berat Kita Turun Drastis Coba Bayangkan Antum Bawa Buah Ini Satu Tangan Sini Satu Tangan Sini Lima Menit Pegel Enggak Itulah Terjadi Pada Orang Yang Gampang Lelah Beribadah Karena Tubuh Dia Tambah Berat Nampak Berat Satu Kilo Dua Tiga Kilo Dan Inilah Yang Terjadi Pada Umat Islam Awal Ramadan Rame Sekali Masjid Akhir Ramadan Semuanya Kaki Dan Perutnya Sudah Berat Jadi Mereka Gak Datang Lagi Ke Masjid Betul Gak Jadi Silahkan Buat Kolat Tapi Jangan Berlebihan Buat Makanan Apapun Tapi Jangan Kulu Wasyrobu Wala Tusrifu Makan Minum Tapi Jangan Berlebihan Puasa Itu Sirnya Adalah Nama Allah As Salmat Apa Sirnya Kalau Solat Sirnya Nama Allah Allah Jadi Sir Rahasianya Solat Ada Pada Nama Al Sirnya Rahasianya Puasa Ada Pernama Allah Assamad Assamad Apa Mana Assamad Allah Zat Yang Maha Sempurna Tidak Memerlukan Selainnya Sedangkan Terjemahan Kementerian Agama Yang Lalu Sudah Direvisi Terjemahannya Kurang Pas Terjemahan Bukan Terjemahan Yang Sebenarnya Terjemahan Tafsir Allah Tempat Meminta Itu Keliruan Dalam Terjemah Karena Hanya Mengambil Dari Kitab Tertentu Tapi Tidak Mengolah Kembali Saya Lihat Beberapa Sudah Memperbaiki Jadi Bukan Allah Tempat Meminta Itu Keliru Terjemahannya Terjemahan Yang Pas Allah Zat Yang Tidak Memerlukan Selain Dirinya Justru Selain Dirinya Yang Memerlukan Dirinya Allah Subhanahu Wata'ala Boleh Diartikan Allah Yang Maha Sempurna Tempat Menggantungkan Harapan Semua Makhluknya Itu Terjemahannya Kalau Mau Diterjemahin Yang Tepat Jadi Tidak Semua Terjemahan Itu Ideal Banyak Terjemahan Terjemahan Yang Janggal Tapi Maklum Manusiawi Ini Ada Kalimat Disini Lian Nassamad Kerana Assamad Itu Hual Ladhi Lajaufalah Assamad Itu Artinya Sesuatu Yang Tidak Mempunyai Rongga Di Dalam Dirinya Wala Yahtaj Ila Ta'am Wa Syarab Sehingga Dia Tidak Memerlukan Sesuatu Untuk Diisi Baik Makanan Ataupun Minuman Maka Maka Kalau Dimaknai Assawmuli Puasa Mili'ku Maka Siapa yang Berpuasa Aku Langsung Balas Dia Terjemahan Beliau Siapa yang Menirukan Sifatku Apa Sifatku Tidak Memerlukan Selain Dirinya Maka Ujizihi Aku Balasi Dia Suatu Ganjaran Suatu Balasan Yang Tidak Terlintas Dalam Kolbu Manusia Malam Ini Kita Kembalikan Lagi Arti Jazak Kepada Ganjaran Karena Masa Kampanye Dan Pemilu Sudah Selesai Jazak Itu Arti Pasnya Ganjaran Sebelumnya Kita Ganti Balasan Balasan Nunggu 14 Februari Lalu Disitu Disebutkan Allah Membalas Allah Menjanjikan Semua Orang Yang Beramal Satu Amalan Dilipat Gandakan 10 Sampai 700 Semua Amalan Sampai 700 Kecuali Puasa Puasa Unlimit Maka ada Surat Az-Zumar Ayat 10 10 Unlimit Tak Terbatas Jadi Kalau zikir Subhanallah Berapa Depatnya 10 Kalau Puasa Unlimit Karena Kita Bersama Dengan Yang Membalas Itu bedanya Puasa Yang sesuai Salaf 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 Menahan Diri Dari Kesenangan Kesenangannya Yang kedua Syahwat Syahwat Perut Perut Makan Syahwat Lidah Ngomong Syahwat Mata Lihat Lihat Syahwat Syahwat Telinga Dengerin Aib Orang Asik Dengerin Aib Orang Itu Sebabnya Pengamat Politik Itu Laku Karena Dia Ngomongin Orang Terus Itu Sebabnya Acara-acara Gosip Itu Rame Ada Padahal Ulama Sudah Fatwakan Haram Ulama Sudah Fatwakan Haram Tapi Masih Ada Terima